Intro Shalom saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus Yushoa telah mengutus kedua orang pengintai ke kutai Ieriku dan menanti ke pulangan mereka dan mau mendengar apakah kabar yang mereka bawa dan sampaikan kepadanya Renungan pada hari ini diambil di dalam Yushoa pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke 24 dengan timah kabar baik Ayat yang ke 23 berkata Maka pulanglah kedua orang itu Mereka turun dari pegunungan lalu menyebrang dan sampai kepada Yushoa bin Nun Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka Saudara dan saudari sekembalinya kedua orang pengintai tersebut Mereka menceritakan segala pengalaman mereka kepada Yushoa Bagaimana Tuhan Allah telah memimpin dan menyertai di sepanjang perjalanan mereka yang penuh dengan cabaran Mereka menceritakan pengalaman mereka yang luar biasa dan mereka menyaksikan bagaimana Allah menolong mereka melalui seorang wanita yang bernama Rahab Kedua pengintai tersebut diutus kemudian mereka ini kembali dengan membawa harapan Kabar baik yang kedua kita melihatnya di dalam ayat yang ke 24 yang mereka bawa dan sampaikan kepada Yushoa Bunyinya seperti ini Kata mereka kepada Yushoa Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita Kedua pengintai itu pergi, mengintai dan pulang dengan membawa kabar baik Tentang betapa indahnya pemberian yang Allah berikan sedang menunggu di hadapan mereka Ruh kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita Menolong kita menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita Sehingga kita dapat turut ambil bahagian dalam misi Allah di dunia ini Saudara dan saudari mari kita berkongsi dan saling mengingatkan kepada sesama kita tentang kabar baik ini Tuhan Yesus yang memanggil, memilih dan mengutus kita Pastilah dia juga akan menyertai kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami bersyukur karena engkau berjanji untuk sentiasa menyertai kami Melakukan setiap tugas yang Tuhan sudah beri dan percayakan kepada kami Kami berdoa Ruh kudus Tuhan memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dan terus memimpin kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin